Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan intinya di video kali ini saya ingin membahas apakah kalau RAM itu berpengaruh terhadap performa game ya jadi kalau misalnya apakah RAMnya lebih gede bakal jadi fpsnya makin gede juga apakah kayak gimana gitu dan itu bisa kenapa gitu bisa kayak gitu nah jadi kemarin itu saya sebenarnya bukan kemarin sih ya udah lama udah sekitar seminggu yang lalu saya melakukan percobaan gitu ya terhadap game-game dengan settingan yang sama tapi RAMnya yang saya ganti gitu ya dengan settingan sama, prosesor sama, dan GPU-nya sama gitu ya jadi yang saya ganti RAMnya saya ganti 2GB, 4GB, dan 6GB dan begitu saya ganti itu ternyata ada juga perubahannya gitu nah kalau di RAM 2GB itu saya menemukan game prototype 2 ya mungkin karena speknya terlalu kecil kali ya AMD A6 1450 gitu ya itu mungkin terlalu kecil jadi itu nggak playable atau mungkin tidak bisa dimainin gitu ya di laptop saya itu nah saya dapet sekitar fpsnya itu kalau nggak salah sekitar 7 ya kalau nggak salah nah jadi saya mengganti RAMnya menjadi 4GB gitu ya ditambahin gitu ya saya tambahin dan itu saya dapet sekitar 15 fpsnya tapi agak sedikit lancar ya jadi agak ya masih bisa dimainin gitu ya nah saya ganti juga ke yang RAMnya 6GB gitu ya saya tambahin 4GB gitu ya kan yang bawaan laptop saya itu 2GB ya jadi saya pasangin yang 4GB jadi 6GB dan alhasil ya lumayan lancar lah ya jadi masih bisa playable atau mungkin masih bisa dimainin dan ya lancar dengan settingan paling kiri dan ya mungkin karena prosesornya udah terlalu tua ya juga dan saya juga mencoba untuk game lainnya seperti Lego Batman 3, Naruto dan yang lain-lainnya pokoknya nanti akan saya rilis ya videonya cuman nggak tahu setelah podcast ini atau mungkin sebelum podcast ini ya kalau misalnya sebelum podcast ini mungkin kalian bisa cari di channel saya kalau misalnya nggak ada ya berarti belum rilis gitu ya nah kalau misalnya RAM ini gitu ya kan banyak yang bilang tuh gitu kalau misalnya RAM gede itu semakin bagus memang semakin bagus gitu Pak ya tapi tergantung dulu gitu kalau misalnya kalian menggunakan banyak aplikasi bersamaan contohnya saya waktu itu saat mencoba gamenya itu kan saya kan sambil nyoba aplikasi untuk record dan aplikasi untuk melihat fps gitu ya jadi itu kan bukan cuman pure main gamenya doang gitu atau mungkin pure ngejalanin gamenya doang jadi saya sambil menjalankan bandycam ya jadi itu mungkin makan RAM lebih banyak juga karena saya juga sambil record juga saat itu jadi itulah kenapa fpsnya bisa jadi lebih kecil gitu nah kalau misalnya kalian menggunakan RAM yang lebih besar atau mungkin storage RAMnya lebih besar atau mungkin lebih luas gitu ya itu otomatis kalian tuh bisa multitasking lebih banyak aplikasi gitu tapi jangan menjalankan photoshop jangan menjalankan vegas saat main game gitu karena udah mah itu T udah mah RAMnya T makannya T gede gitu ya ditambah lagi main game gitu ya jadi gak akan gak akan emang gak akan dapat fps banyak-banyak amat gitu kecuali kalau misalnya RAM kalian memang gede dan mungkin prosesor kalian gede juga gitu ya si kekuatannya gitu dan ya banyak banget orang yang bilang ya kalau misalnya semakin gede RAM itu bakal jadi semakin bagus memang semakin bagus gitu tapi kalau misalnya sistemnya bagus juga gitu jadi kalau misalnya kalian menggunakan RAM misalnya 20 TB gitu ya dan ya kalau misalnya prosesornya Intel Atom ya percuma juga gitu gak akan membuat misalnya yang gak kuat di Intel Atom nih misalnya Just Cause 4 atau mungkin Shadow of the Tomb Raider misalnya tiba-tiba dimain di Intel Atom jadi kuat ya enggak gitu gak akan bisa walaupun RAM kalian 20 TB gitu jadi ya jangan langsung menganggap kalau misalnya RAM gede itu langsung bisa lancar gitu karena kalau misalnya RAM gede juga kalau misalnya spek yang lainnya tidak menunjang gitu kayak prosesor GPU dan yang lain-lainnya itu percuma juga gitu buat apa gitu ya jadi kalau misalnya kalian mau melihat juga nanti bisa di channel saya kalau misalnya udah video ini mungkin kayaknya sebelum video ini saya akan bikin video perbandingannya ya tinggal di edit dan kalau misalnya kalian ditanya sama temen kalian gitu ya atau mungkin sama siapapun itu tentang RAM gitu ya yang menyebabkan game itu tidak ngelag itu RAM yang gede gitu ya memang ada benarnya juga tapi kalian juga harus melihat dulu ya prosesornya, VGA-nya, dan komponen lainnya pendukungnya gitu ya untuk menjalankan suatu game gitu karena kalau misalnya RAM terlalu gede dan mungkin prosesor terlalu kecil nantinya bakal battle night ya kalau nggak salah dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video podcast-nya semoga kalian tidak langsung menganggap bahwa RAM gede itu langsung tiba-tiba wow, langsung lancar ya gitu dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video podcast-nya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya, The Tuker Berkasihat dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati